Pada bulan kelima, mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah daerah yang bernama Dead Horse Camp. Dan di titik inilah mereka berhenti. Ekspedisi ini direncanakan berlangsung kurang lebih selama satu tahun. Namun... Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Eri Pranata di Jejak Misteri. Tentunya kita tahu bahwa seorang penjelajah pastinya memiliki mental yang luar biasa serta juga memiliki skill atau kemampuan bertahan hidup di alam liar. Yang dimana kita tahu bahwa penjelajah itu memiliki risiko yang sangat besar seperti kita kehilangan arah, tersesat, bertemu dengan hewan buas, atau mungkin bertemu dengan suku-suku pedalaman yang anti dengan orang asing atau orang luar. Dan banyak lagi hal-hal berbahaya lainnya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu penjelajah yang legendaris yang dimana dia sudah menjelajahi Amazon berkali-kali. Namun, dalam ekspedisi terakhirnya, dia dinyatakan menghilang tanpa jejak hingga saat ini. Oke langsung aja kita bahas topik kali ini adalah... Misteri Hilangnya Kolonel Percy Fawcett Amazon terkenal memiliki sungai terbesar di dunia serta hutan hujan lebatnya yang dipenuhi dengan keanekaragaman spesies. Di balik lebatnya pepohonan, tersimpan sebuah misteri tentang peradaban yang hilang. Orang-orang menyebutnya dengan nama The Lost City of Zed. Francisco de Orellana merupakan penjelajah pertama yang menelusuri Rio Negro untuk mencari kota Dongeng ini. Yang dimana pencarian ini memang belum membuahkan hasil. Pada tahun 1925, pencarian kota ini dilanjutkan oleh seorang penjelajah yang berasal dari Inggris. Yang bernama Kolonel Percy Harrison Fawcett atau yang lebih sering disebut dengan Kolonel Percy Fawcett. Percy Fawcett lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 1867 di Torquay, Devon, Inggris. Dia terlahir dari pasangan suami istri yang ayahnya diketahui bernama Edward Boyd Fawcett dan ibunya bernama Mira Elizabeth. Semasa hidupnya, Percy Fawcett mempelajari banyak sekali bidang keahlian. Seperti ahli geografi, artileri, arkeologi, serta dia menjadi penjelajah Amerika Selatan. Singkat cerita, ia menikahi seorang wanita yang bernama Nina Agnes Peterson. Pada Januari tahun 1901, mereka memiliki dua anak laki-laki yang bernama Jack Fawcett dan Brian Fawcett, serta memiliki satu anak perempuan yang bernama Joan Fawcett. Percy Fawcett semasa hidupnya sudah melakukan tujuh kali ekspedisi ke hutan Amazon, berawal dari tahun 1906 sampai dengan 1924. Berdasarkan penelitian dokumenter pada tahun 1914, Percy Fawcett telah merumuskan sebuah gagasan tentang kota yang hilang yang ia beri nama Kota Zed. Kota ini dipercaya oleh ia berada di suatu tempat di wilayah Mato Grosso, Brazil. Hal yang membuat ia percaya melakukan ekspedisi ini adalah karena ia menemukan sebuah dokumen yang dikenal sebagai manuskrip 512, yang di mana dokumen ini ditulis oleh seorang penjelajah pada tahun 1753, yang di dalamnya berisikan tentang penemuan puing-puing seperti kuil, patung, aksesoris-aksesoris lainnya yang terbuat dari emas. Namun sayangnya kota ini tidak disebutkan tempatnya atau lokasinya secara spesifik. Ekspedisi Percy Fawcett dilakukan sebanyak tiga kali. Yang pertama dilakukan pada tahun 1921. Tidak lama setelah keberangkatannya, dia dan timnya mengalami demoralisasi karena medan yang sulit. Bertemu dengan hewan buas, terjangkit penyakit, serta ia juga diserang oleh suku pedalaman Amazon, yang di mana mau tidak mau dia dan timnya harus balik dan bisa dikatakan ekspedisi pertamanya dia gagal. Pada tahun yang sama, Percy Fawcett melakukan percobaannya yang kedua, namun pada saat ini dia melakukannya sendiri. Dia berangkat dari Bahia, Brazil. Nah namun berselan tiga bulan kemudian, akhirnya dia kembali tanpa membuahkan hasil. Bisa dibilang dia gagal di dalam percobaan yang kedua. Nah sekarang kita masuk ke ekspedisi terakhirnya yang dilakukan pada tanggal 20 April 1925. Dengan persiapan yang matang, Percy Fawcett dan timnya kembali melakukan ekspedisinya, yang di mana ekspedisi kali ini dia berangkat dari Suyaba. Beberapa orang yang bergabung dengannya di ekspedisi terakhirnya ini yaitu, Yang pertama adalah teman baiknya yang bernama Relic Rimel. Yang kedua merupakan putra sulungnya yang berumur 22 tahun yaitu Jack. Dan yang terakhir ada dua orang buruh dari Brazil. Pada tanggal 29 Mei 1925, Percy Fawcett dan timnya akhirnya sampai di sebuah tepi wilayah yang di mana mereka belum pernah jelajahi. Akhirnya Percy Fawcett dan timnya menetap sementara di hutan tersebut. Lalu mereka berkelana ke hutan yang di mana terbentang sebuah labirin semak-semak yang sangat lebat. Dan mereka juga menjumpai sungai-sungai yang dipenuhi dengan ikan piranha. Serta mereka juga menghadapi suku-suku kanibal, suku-suku yang belum dipetakkan, serta juga suku-suku asli yang memang saling bermusuhan. Selama minggu-minggu awal mereka melakukan perjalanan tersebut, yang menjadi ancaman utama mereka adalah serangga-serangga dan nyamuk-nyamuk yang besar yang menghisap darah. Yang di mana memang serangga-serangga ini bisa menyebabkan penyakit yang lumayan serius. Percy Fawcett juga telah menulis surat yang di mana ditunjukkan kepada istrinya yang berisikan tentang dia dan timnya sudah melewati Aper Singu, yaitu anak sungai Amazon. Dan dia akhirnya memerintahkan dua pemandu asli ini untuk kembali dan menyerahkan surat tersebut kepada istrinya. Lalu dia, sahabatnya, dan anaknya melanjutkan perjalanan tersebut. Isi surat tersebut adalah seperti ini. Itu merupakan surat terakhir yang dikirimkan oleh Percy Fawcett. Pada bulan kelima, mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah daerah yang bernama Dead Horse Camp. Dan di titik inilah mereka berhenti. Ekspedisi ini direncanakan berlangsung kurang lebih selama satu tahun. Namun setelah dua tahun, mereka juga belum kembali. Yang membuat orang-orang mulai khawatir. Jadi pada tahun 1927, seorang wartawan yang bernama Albert de Winton dan timnya pergi untuk mencari Percy Fawcett. Namun ia dan timnya dinyatakan tidak pernah terlihat lagi. Total ada 13 ekspedisi yang dilakukan untuk mencari keberadaan dari Percy Fawcett. Namun dinyatakan ada 100 orang lebih yang menghilang dalam pencarian tersebut. Banyak orang beranggapan bahwa penduduk Indian lokal yang membunuh mereka. Karena kelompok Percy Fawcett dirasa memasuki wilayah yang dimana terdapat beberapa suku yang ada di sekitar mereka. Seperti suku Kalapalu, suku terakhir yang melihat mereka. Suku Aruma, suku Suya, dan suku Savante. Kemungkinan lain diperkirakan mereka meninggal akibat kecelakaan atau terkena penyakit. Namun anehnya tidak ada bukti yang mengonfirmasi bahwa Percy Fawcett dibunuh oleh suku Indian karena memasuki wilayah mereka. Hal ini dikarenakan suku-suku Indian di wilayah Matugroso dikatakan cukup ramah. Kecuali suku-suku yang berada di bagian timur. Berikut adalah argumentasi dan spekulasi tentang hilangnya Percy Fawcett. Yang pertama adalah spekulasi dari Henry Costin. Henry Costin merupakan seorang penjelajah yaitu sahabat baik dari Percy Fawcett. Yang dimana ia telah menemani Percy Fawcett sebanyak 5 kali ekspedisi sebelumnya. Henry Costin menyatakan keraguannya bahwa Percy Fawcett telah dibunuh oleh suku Indian setempat. Karena ia dan Percy Fawcett biasanya sangat menikmati hubungan baik dengan suku Indian setempat. Dan ia berspekulasi kematian Percy Fawcett diakibatkan karena mungkin kecelakaan atau kekurangan makanan atau mungkin terkena penyakit. Yang kedua adalah penelitian dari seorang penulis The New Yorker yang bernama David Grant. Pada tahun 2005, David Grant mengunjungi suku Kalapalu dan ia melaporkan bahwa suku Kalapalu ternyata menyimpan sejarah tentang Percy Fawcett secara lisan. Yaitu sebagai orang Eropa pertama yang pernah dilihat oleh suku tersebut. Suku Kalapalu mengatakan bahwa Percy Fawcett dan timnya memang pernah tinggal di desa mereka. Namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi menuju ke daerah timur. Pada saat itu suku Kalapalu sudah memperingatkan Percy Fawcett dan timnya. Bahwa ketika mereka melakukan perjalanan ke sana, mereka bisa saja dibunuh oleh suku Indian yang ada di sana. Mereka menyebutnya dengan suku Indian Ganas. Atau bisa dibilang suku-suku di sana memang suka akan perang. Tetapi setelah diberikan nasihat oleh suku Kalapalu, Percy Fawcett pun tetap bersih keras untuk melanjutkan perjalanan. Suku Kalapalu mengamati asap dari api unggun Percy Fawcett yang dimana setiap malam selama 5 hari sebelum asap tersebut atau jejak tersebut dinyatakan menghilang. Suku Kalapalu mengatakan bahwa mereka yakin Percy Fawcett dan timnya telah dibunuh oleh suku Indian Timur atau suku Indian yang Ganas. Suku Kalapalu mengatakan bahwa mereka yakin tersebut. Sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu bahwa Percy Fawcett ini Apakah betul memang sudah menemukan kota tersebut dan menetap di sana? Atau sebaliknya Tetapi hal yang pasti adalah keberadaannya tidak dapat ditemukan hingga saat ini Kejadian yang menimpa Kolonel Percy Fawcett ini Sebenarnya bukan kejadian yang pertama Melainkan sudah ada banyak sekali penjelajah yang mencoba untuk mencari tahu keberadaan kota ini Yang akhirnya menghilang juga atau mereka ditemukan tetapi sudah tidak bernyawa Jadi kesimpulannya adalah ekspedisi yang dilakukan oleh Kolonel Percy Fawcett bersama rakan-rakannya Yang menghilang tanpa jejak di hutan Amazon Masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini Yaitulah tadi kronologi dari hilangnya Percy Fawcett bersama rakan-rakannya dalam melakukan ekspedisi di hutan Amazon Selepas dari hal tersebut memang banyak ada kontroversi serta teori-teori yang beredar tentang kejadian tersebut Jadi aku sarankan buat teman-teman untuk jangan langsung percaya akan hanya satu teori Namun kalian harus kembangkan lagi, kalian lakukan research yang lebih mendalam lagi tentang kasus ini Sehingga kalian mempunyai suatu kepercayaan atau suatu validasi tentang kejadian yang kita bahas saat ini Mungkin kalau kalian punya teori-teori atau kalian sempat baca buku atau ada referensi lain mengenai kasus hilangnya Percy Fawcett ini Boleh banget kalian tulisin di kolom komentar ya, kita sharing di sana Jika kalian ada ide-ide atau konten-konten yang asik buat kita bahas di video berikutnya Boleh banget buat kalian tulis di kolom komentar Mungkin sekian aja dulu video kali ini Kalau kalian suka dengan video ini boleh banget buat di like dan share Terus kalian juga bisa support aku dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya Akhir kata aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton